Tewasnya, Bribeda Ignatius Dwi Frisco Sirage yang bertugas di Densus 88 Antiteror menjadi perbincangan publik. Pria yang akrab dipanggil Riko ini tewas di tangan seniornya sesama anggota Polri. Menurut keterangan keluarga, malam sebelum insiden itu terjadi, korban sempat melakukan panggilan telepon dengan orang tuanya. Kabar ini mencoot setelah diunggah akun Instagram Kabidayak Kalbar. Dalam Instagram story-nya diselaskan kronologi sebelum Bribeda Riko dikabarkan tewas. Pada Sabtu 22 Juli 2023 malam, korban sempat melakukan panggilan video dengan sang ibu. Panggilan video itu berlangsung mulai pukul 9 hingga 10 malam. Keluarga Bribeda Riko kemudian mendapat panggilan dari kepolisian segera pukul 10.30 waktu Indonesia Barat pada hari Minggunya agar berangkat ke Jakarta. Keluarga awalnya diberitahu jika korban masuk ke ICU. Saat ini pihak kepolisian telah menangkap dua orang pelaku yang juga anggota polisi. Pihak tribun video telah mencoba menghubungi keluarga Bribeda Riko melalui sang pengacara Sucipto Omdo. Menurutnya pihak keluarga saat ini masih melakukan pembicaraan lebih lanjut soal langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!